Cerita tentang apa sayang? Tentang sayang mau minta sumbangan bantuan Miss Yuni dan teman-teman Apa itu sumbangan bantuan apa? Doa Doa apa? Saya aktif operasi, Miss Operasi siapa kalau boleh tahu sayang? Operasi angkat rahim, saya kan punya MIOM Saya pernah kok telpon Miss Yuni dulu Berhubungan dengan long service Karena saya kan aktif MIOM Terus gimana sekarang? Terus ada dua benjolan yang udah besar Terus akhirnya sama dokter dibutuskan diangkat sekalian rahimnya Jadi udah gak ada rahim Oke, samain umur berapa? Samain umur berapa? Umurku sekarang 49 Oke, gak apa-apa dia udah terakhim kan udah gak Gak pingin punya anak lagi pastinya Jujurnya juga udah 3 Terus? Ya terus itu Miss Alhamdulillah lancar Cuman Nelongso Miss Nelongso nya gimana nih? Nelongso orang lain dibesok keluarganya Cuman aku satu-satunya yang pola Tolanya gak ada keluarga Oke, posisi di rumah sakit mana nih kalau boleh tahu? Ya udah pulang Miss, udah pulang Udah satu minggu di rumah Di rumah sakit Apa itu? Pamela Pamela Cuman nya apa itu? Oh, di Pamela Di Caiwan Iya, iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Iya, iya Pamela Pamela hospital di Caiwan Iya, iya Iya, iya Pamela istri itu ya Sekarang udah pulang Tapi masih sakit ini perut kalau malam susah tidur Sekarang saya Saya pikir Doanya Miss Yuni yang belum saya minta Ya, saya minta kan Miss Yuni banyak orang Oke, siup Teman-teman kan Banyak yang baik Miss Yuni orang baik Penggeparnya orang baik semua Lalu doanya orang banyak dikabulkan dan sakitnya cepat hilang Saya gak bisa Saya gak bisa ngomong apa-apa Kalau boleh tahu namanya Semen siapa nih? Reni Miss Oke Mbak Reni Saya minta doa dari teman-teman ya Semoga Semen renyananya kapan pulang Indonesia sayang? Oh, gak pulang Miss Oh, jadi tetep bisa kerja? Oh, super Iya, Mbak Cukan juga Kebetulan baik Dia bilang Kalau operasi yang gak apa-apa Operasi aja entar Kamu di rumah sakit satu minggu Di rumah Pak Ungsikan Di rumah nenek yang disana kan gak ada orang Kamu tiduran disana satu minggu Baru kamu pulang ke rumah sini Di rumah sini kok saya juga gak ditutup kerja keras Paling ya Yang ringan-ringan Berhenti Yang ringan-ringan Berhenti Oh, oke oke Berarti Semen dulu khawatir tentang long service Tapi ternyata Masih kamu masih pakai sampe yang gak Walaupun semen sakit Bener gak? Dia bilang gak usah khawatir Pokoknya Maksud kamu gak Dia kan pengenut buddha taat itu Saya percaya kok Pasti dikasih Dia bilang Gak usah khawatir Emang service itu gak gede Kamu pulang tetep tak kasih Katanya gitu Terus Dihitung-hitung 50 berapa gitu Emang segini Ini pagi kamu gede Pagi ku gak pedih Kamu gak usah takut Aku mau ngasih Gitu Ya, karena itulah Miss Yuni selalu mengajarkan sama kalian Untuk berpikiran positif Bener gak sayang? Iya Miss Bener banget Kalau kita berpikiran jelek Kita akan selalu inget-inget yang jelek Dan itu akan terjadi Karena pikiran kita jelek juga Iya Miss Tapi kalau kita berpikiran positif Semuanya akan kembali pada positif sayang Iya Miss Bener banget Oke, sekarang Miss Yuni minta sedikit waktu ya Buat temen-temen yang dengerin kontennya Miss Yuni Mbak Reni ini kebetulan Diangkat rahimnya Ada di rumah sakit seminggu yang lalu Dan gak ada yang besuk Itu saya pernah merasakan Mbak Celinga-celinguk Saat orang lain dibesuk Pasti Jam besuk itu sangat miris sekali ya Karena Hanya kita yang gak dibesuk Tapi Mbak Reni bisa melalui hari-harinya Dan Saya salut pada orang-orang yang mampu bertahun Tetap berpikiran positif Walau dalam keadaan negatif Dan Syukur Alhamdulillah Mbak Reni sudah Selesai operasi ya Mbak Reni ya Iya Miss Di rumah seminggu lebih Mes Seminggu Udah 8 hari ini Miss Oke Suka bayarnya murah banget Cuma 720 6 hari apa 5 hari gitu loh Miss Iya, karena kan seharinya cuma 120 Mbak Oh iya nanti itu pun ya bisa diklaim juga Betul, betul Jadi Saya minta teman-teman Sedikit waktunya Untuk berbagi doa Semoga Segera dipulihkan Kesehatannya Mbak Reni Karena sudah melakukan operasi Yang begitu cukup besar Dan percayalah Bahwa sakit itu adalah ujian kesabaran kita Agar kita lebih dekat lagi sama Tuhan Apapun agama kalian Apapun kepercayaan kalian Saat doa suci kita kirim ke langit Saat doa suci kita minta Pada yang pencipta Mungkin satu Satu atau dua orang berdoa Masih belum didengar oleh Tuhan Tapi saat serempah kita berdoa Tuhan akan angkat penyakitnya Akan diringankan rasa sakitnya Dan doa yang baik akan kembali pada yang punya Semoga Mbak Reni Bisa beraktifitas Lebih baik lagi Dan tentunya Mbak Reni Lebih dekat lagi sama Tuhannya Mbak Reni ya Amin Semoga dikuatkan dan Menjadi rezekimu Yang halal Untuk dirimu sendiri Dan keluargamu di Indonesia Semoga bermanfaatnya Mbak Amin G Mes itu satu lagi Yang baik yang saya sampai Yang telungsannya tuh gini loh mes Kenapa sayang? Yang monoyame ini Kerja kan seluruhnya Buat besarin anak Buat nangkai orang tua G Sakit disini Anak dan anak tua jauh Gak ada yang bisa ngobati itu Telungsannya numpuk Saya merasakan itu Mbak Padahal saya punya keluarga disini Saya punya suami Saya punya anak disini Tapi memang dalam keadaan sakit itu Kita bener-bener diuji totalitas Mbak Kita kadang-kadang merasa sangat kecewa Dengan apa yang kita lakukan Tapi bersyukurlah Karena engkau masih lebih baik dibandingkan dengan orang lain Berapa banyak orang yang sudah Tidur dan tidak bisa bangun lagi Berapa banyak orang yang tertidur Dan sampai pagi pun dia masih posisi Tidak kembali Posisi koma Posisi apapun Jangan dibiarkan hatinya longsong Iya, iya Mes Itu saya belum cerita ya Mes Operasinya saya paling lama loh Mes Dibanding yang lainnya Itu usus saya lengket sama rahim katanya dokter Jadi misahinnya lama baru di operasi Terus keluar darahnya banyak Jadi saya kehilangan banyak darah Lagi itu katanya sih Terus untungnya ada Cainis itu baik banget Mes Di sebelahku kan Di depannya sebelahku pas gitu Dia perhatiin aku tiap kali Anaknya dia besok saya ngoleh ke dia Tidak Saya nggak nyuara Tapi dia lihat air mata saya ngalir terus gitu loh Akhirnya dia Manggil saya Cece Anggep saya Aku keluargamu Terus anaknya dikasih Ngomong Kc manggil anaknya yang perempuan Mungkin anaknya yang bareng mungkin ya Kc, kamu besok kalau bawa makanan Bawa apa aja dibagi sama cece gitu Jadinya kalau anaknya besok bawa 6 telur rebus itu mis Aku tiga, emaknya tiga Bawa ayam, aku satu, emaknya satu Kalau bawa tesung kan aku, mis Itulah orang baik akan dikelilingi oleh orang-orang baik sayang Semoga iya, minta doanya juga, semoga dia cepat sembuh juga, dia baik juga mes, baik banget, sampai dia aku pulang itu dia telepon, dia minta nomor telepon aku, aku gak berani lah mes, dia kan sayang ini, semangat berani aku yang pembantu minta nomor teleponnya orang, ke anaknya saya, lu minta nomor teleponnya cece, terus dia minta, terus dia telepon, cece, aku, iya aku ingat suaramu aku gitu, gimana ini mes, tak suruh, pembantuku, ngerebus sup ikan buat kamu, kamu kan gak makan babi, iya, ngerebus sup ikan, iya, diantar ke tempatmu gitu, ya aku yuk gak mau loh mes, hongkan mes, ngerepot orang ngumpuk-ngumpuk begitu, aku yuk gak ngaku alamatku dimana lah, aku cuman, iya terima kasih banget, gak perlu, aku di rumah ini nih, bisa pergi, bisa kesini, tapi kalau nyebutin alamatnya gak ngerti, gak bisa, cuman bisa datang gitu, biar gak di parah nih, betul banget, baik banget dia mes, no tak doain semoga dia dan keluarganya suka selalu sehat, pelancaran cece, baik banget dia oke, jadi intinya adalah berdoa yang baik, agar kembali pada yang punya, begitu juga sampean sama dikelilingi oleh orang baik, karena saya yakin dan percaya sampean juga orang baik ya, amin sukses selalu buat jalanan ya pes, hatinya tenang, bisa telepon Miss Uni, tak telepon balik loh, saya yang telepon saya telepon satu kali, gak diangkat, oh berarti gak sempet, udah apal kan, kalau Miss Uni, Miss Uni ada waktu, kalau gak sempet ngangkat, pasti telepon balik kan gitu, juga satu kali dok hari itu mau satu kali dok, tapi kan kalau ntar gak ada respon ya, besok satu kali lagi, tiang hari satu kali siap, terima kasih ya, semoga cepat sembuh ya sayangnya iya Miss, semoga Miss Uni dan teman-teman semua selalu dalam hidupan Allah sehat amin, amin, matur nambah Nuh ya, cakar cekik ya Miss inji, matur nambah Nuh amin, kumpuh kebaikannya Miss Uni, nolong kita-kita jadi, jadi, jadi jalan menuju surga amin jadi jalan tol menuju surga, kelak ya Miss amin, matur nambah Nuhun, doa nih pun Assalamualaikum Waalaikumsalam selalu saya katakan doa yang baik akan kembali pada yang punya saat kita berdoa untuk kesehatan orang lain sama juga dengan sebenarnya kita berdoa untuk kesehatan diri kita sendiri jadi buat teman-teman, sukses selalu buat dirimu jaga hatimu, jaga perasaanmu jaga jiwamu, jaga mentalmu saya yakin dan percaya, engkau pasti bisa bener gak sih? selamat menikmati selamat menikmati